Satgas Operasi Mantap Berat atau OMB Polda Sulusyutara melakukan penembalan pengamanan di kantor KPU dan bawah Sulusyutara. Penembalan ini dilakukan menyusul diberlakukannya status siaga 1 pasca pengumuman hasil pilpres. Polda Sulusyutara menyiagakan puluhan personil dari Satbrimob dan Sabara dengan bersenjata lengkap ditempatkan untuk menjaga kantor KPU dan bawah Sulusyut serta objek-objek vital lainnya. Peningkatan status siaga 1 ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang bisa terjadi akibat aksi demo masa. Jadi menindaklanjuti perintah Kapolri bahwa kami jajaran Satbrimob dan kepolisian pada umumnya kita melaksanakan perintah untuk melaksanakan siaga 1. Untuk kami jajaran Satbrimob Polda Sulusyutara untuk di daerah kami melakukan penembalan di kantor KPU dan bawah Sulusyutara. Jadi di samping sumber satu regu yang jaga di bawah Sulusyutara dan KPU kami melaksanakan tiap satu SST melakukan penembalan di kantor KPU dan bawah Sulusyutara. Status siaga 1 ini berlangsung selama 5 hari yakni dimulai dari tanggal 22 hingga 25 Mei mendatang. Masyarakat juga diimbau supaya tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Kepolisian juga memastikan keamanan dan kenyamanan bagi warga khususnya di Provinsi Sulusyutara.